Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor tiga inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali sederhana kami mengwarnai layar kaca Anda dengan seguhan informasi terupdate Yang bisa Anda akses di berita seputar pare-pare jalan panorama nomor tiga inilah liputan seputar pare-pare jalan panorama nomor tiga inilah liputan seputar pare-pare jalan panorama nomor tiga inilah liputan seputar pare-pedulies Menemani Anda hari ini saya Ika Merdekasari Ribuan kendaraan meriahkan malam takbir di pare-pare. Al-Abrar juara dua lomba takbir keliling 1436 Hijriah. Ribuan umat Islam sholat-id di lapangan Andi Makassal. Berita pertama diawali dengan suasana malam takbiran yang diisi dengan gemah takbir tahmid dan tasbih. Yang mana berkumandang saling bersahutan dialunkan oleh para peserta takbiran. Yang berbondong-bondong memeriahkan datangnya hari kemenangan. Satu syawal 1436 Hijriah 2015 Miladia. Dan bagaimana kemeriahan dan antusias warga dalam menyambut hari kemenangan ini? Berikut laporan kontributor kami. Terima kasih. Gema takbir, tahmid, dan tasbih berkumandang salim bersahutan dialunkan para peserta takbiran keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah yang diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Parepare bertempat di lapangan Andi Makasau Kota Parepare, Kamis 16 Juli malam lalu. Sekitar 4.000 kendaraan mobil dan motor ikut memeriahkan malam takbiran keliling. Para warga memenuhi lapangan Andi Makasau Kota Parepare. Kembang api dan beduk menambah semarak malam takbir yang dilepas oleh wali kota HM Topan Pawe. Dalam sambutannya, Topan Pawe mengatakan malam takbiran ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang eforia. Tapi kita harus menyadari bahwa malam takbir keliling ini adalah bagian dari syiar Islam dan berharap kepada segenap peserta takbir keliling untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban. Malam takbir keliling ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang eforia. Kita harus menyadari bahwa malam takbir ini kita melaksanakan takbir keliling adalah bagian dari syiar Islam. Kita memperlihatkan oleh keseluruhan kita kepada Allah SWT di mana kita dipertemukan dengan bulan fitra ini. Olehnya itu, saya berharap kepada segenap peserta takbir keliling. Jagalah ketentraman. Parepare selama ini, selama bulan suci Ramadan. Telah tertib aman. Kita semua telah menjalankan ibadah puasa. Kutu-kutu dalam kudih busuk. Dan kita telah bergampingan dengan saudara-saudara kita non-muslim. Dan kita telah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Olehnya itu, atas nama pribadi dan selaku pemerintah kota, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran PNI Puri. Berikut jajarannya. Yang telah ikut berpartisipasi mengamankan kota ini. Peserta takbiran keliling dengan menggunakan kendaraan roda 4, sekitar 1.500 mobil hias, dan 2.500 kendaraan bermotor tumpah ruah, ikut memeriahkan takbir keliling, menyeruhkan kemenangan umat Islam di malam satu syawal ini. Pengurus Panitia Hari Besar Islam, Saudik, mengatakan Panitia juga menyiapkan hadiah puluhan juta untuk pemenang hadiah mobil hias. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, Kak? Nggak. Mau maku nggak pulang? Iya. Eh, nggak pakai helm, Mi. Iya, tidak pakai helm, Mi. Ay, saat ini helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Dipersembahkan oleh Masjid Jami Al-Ebrar, Kelurahan Lapa, Diri Samatan Ujung Kota Parepare, keluar sebagai juara kedua pada malam takbir keliling Idul Fitri 1 Syawak 1836 Jiria yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare bekerjasama dengan Panitia Hari Besar Islam yang mengambil star di depan alun-alun lapangan di Makassah Kota Parepare, Kamis malam 16 Juli dan berikut informasinya. Masjid Jami Al-Ebrar, Kelurahan Lapa, Dek, Kecamatan Ujung Kota Parepare, keluar sebagai juara kedua pada malam takbir keliling Idul Fitri 1 Syawak 1436 Jiria yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare kerjasama dengan Panitia Hari Besar Islam PHBI yang mengambil star di depan alun-alun lapangan Andi Makassah Kamis malam 16 Juli yang lalu. Gama takbir, tahmid, dan tasbih berkumandan saling bersahutan dialunkan para peserta takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawak 1436 Jiria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat di Kota Parepare bahwa di belakang unit penerangan ini adalah peserta iring-iringan atau rondongan takbir keliling dalam rangka memperingati satu salat Hari Raya Idul Fitri 1436 Jiria. Ratusan peserta dari berbagai komunitas dan mesjid sekota Parepare mengikuti lomba takbir keliling Idul Fitri 1436 Jiria dengan ditandai pengibaran bendera star oleh wali kota HM Topanpawwe yang didampingi komandan Kodim 1405 Malusetasi Letnan Kolonel Syarifuddin. Ada pun keluar sebagai juara pertama takbir keliling diraih oleh Masjid Al-Falah Kelurahan Capagalung Juara kedua Masjid Jami Al-Abral Kelurahan Lapade Juara ketiga Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Ujung Lara Juara harapan satu Masjid Nurul Huda Labukan Juara harapan dua Masjid Al-Kawasar Bumi Harapan dan juara harapan tiga diraih Masjid Nikmatul Asri Kelurahan Watam Bacu Kiki Ada pun rute lomba takbir keliling yang memperebutkan piala serta uang pembinaan Star di depan alun-alun lapangan Andi Makasau Kota Parepare lalu menuju Jalan Veteran kemudian Jalan Karaim Burane lalu ke Andi Isa Jalan Sultan Hasanuddin Laha Lede Jompie Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalan Jenderal Sudirman Jalan Baumas Tepe dan finish di depan Monumen Cinta Ainun Habibi Berapa banyak lagi? energi yang harus terbuang mulailah dari diri sendiri Pesan ini dipersembahkan oleh dan berita selanjutnya Sudara ribuan umat Islam dari berbagai kalangan membanjiri lapangan Andi Makasau pada Parepare untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2015 kemarin suasana yang begitu husyuk ditambah lagi cuaca yang sangat kondusif membuat seluruh jamaah begitu merasakan nikmat Tuhan yang Maha Kuasa dan keberkahan yang berlimpah di tahun ini dan berikut informasi selekatnya Ribuan umat Islam dari berbagai kalangan bergabung dengan para pejabat di lingkungan pemerintah kota Parepare melaksanakan sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah di lapangan Andi Makasau Jumat 17 Juli yang lalu Pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut berjalan lancar hingga seluruh rangkaiannya selesai dilaksanakan Cuaca pagi juga sangat mendukung Seluruh jamaah tanpa kusuh melaksanakan ibadah yang dipimpin Haji Sudirman Semak Imam Masjid Agung Kota Parepare Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dalam sambutannya mengatakan semoga dalam pelaksanaan sholat Id dan juga amalan-amalan kita dalam bulan suci Ramadhan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Semoga dalam pelaksanaan sholat Id dan juga amalan-amalan bulan suci Ramadhan kita yang baru saja meninggalkan kita semua senantiasa bernilai ibadah dan dapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun bertindak sebagai kotib Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad MA Guru Besar Da'wah dan Tapsir pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare Pada kesempatan tersebut Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad MA mengatakan hikmah puasa bulan Ramadhan sholawat tarawe dan ibadah-ibadah lainnya telah mendidik kita untuk merasakan kebersamaan bulan Ramadhan juga menjadikan kita untuk lebih taat melaksanakan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya Kedua Ramadhan telah mendidik kita untuk melaksanakan ketaatan baik ketaatan melaksanakan perintahnya maupun ketaatan menjauhi larangannya atau dalam bahasa Al-Quran beramal sholat Ketiga Ramadhan telah mendidik kita untuk melakukan aktiviti dan kegiatan-kegiatan atau beramal dengan ikhlas tanpa pamri dan hanya kepada Allah mengharapkan hidup dan balasannya Hadir di tengah Umat Islam Wali Kota Parepare HM Topan Pawe Komandan Kodim 1405 Maluset Tasi Letnan Kolonel Syarifuddin Sekretaris Daerah Kota Parepare Mustafa Mapangara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Sapruddin Ketua TPPKK Kota Parepare Haji Erna Taupan serta Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang telah menaksikan program acara berita seputar parepare dengan sebuah informasi terkinda terupdate bagi Anda dan dapatkan beragam informasi lain yang bisa Anda akses di www.pareparepota.go.id Saya Ika Merdekasari mau kilit teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sampai jumpa dan kesempatan Selamat Selebaran Minal Aidilolfa Aizin mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!